Intro Tambahan kasus COVID-19 yang dilaporkan Bali semakin meningkat, tercatat sebanyak 401 warga dilaporkan terjangkit COVID-19 hari ini. Tambahan kasus positif COVID-19 hari ini terdiri dari 323 transmisi lokal, 77 pelaku perjalanan dalam negeri PPDN, dan 1 pelaku perjalanan luar negeri. Dilihat dari data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, untuk kumulatifnya warga terinfeksi COVID-19 di Bali sudah mencapai 51.899 orang. Rinciannya 47.741 transmisi lokal, 3.748 PPDN, dan 410 PPLN. Tambahan ada di seluruh kabupaten kota. Dominasi kasus sudah 4 hari berturut-turut dilaporkan 7 zona orangnya dan warga luar Bali. Warga kabupaten lain yang tertular COVID-19 di Bali mencapai 1.262 orang. Sementara untuk WNA jumlahnya sudah mencapai 228 orang. Bahkan Denpasar sudah memasuki hari kelima mencatatkan tambahan 3 digit. Diawali pada Kamis 1 Juli sebanyak 100 orang, Jumat 2 Juli 106 orang, Sabtu 3 Juli 102 orang, Minggu sebanyak 113 orang, dan hari ini 139 orang. Sedangkan Badung 64 orang, Giyanyar 35 orang, Tabanan 34 orang, Buleleng 22 orang, Bangli 17 orang, dan Jembrana 13 orang. Warga kabupaten di luar Bali juga masih mencatatkan tambahan 2 digit. Tercatat ada 55 warga kabupaten lain yang dilaporkan terkonfirmasi hari ini. Sebanyak 23 orang karena transmisi lokal dan 32 PPDN. Pasien sembuh bertambah 207 orang, sehingga totalnya mencapai 47.760 orang. Sebaran ada di 7 kabupaten kota karena Bangli dan Karangasem nihil pasien sembuh. Korban jiwa bertambah 7 orang di kabupaten kota. Tambahan korban jiwa terbanyak dilaporkan Denpasar sebanyak 3 orang. Sedangkan 4 kabupaten masing-masing bertambah 1 korban jiwa. Kumulatif korban jiwa mencapai 1.592 orang, rinciannya 1.586 WNI dan 6 WNA. Kasus aktif bertambah 187 orang. Pasien yang masih dirawat saat ini mencapai 2.547 orang. Lainnya sebanyak 343 orang dan 34 WNA juga masih dirawat. Diadewi Balipos melaporkan.